Jangan berisik. Penyamaran kita dengan awan itu sudah cukup bagus. Tapi lain kali kita menyamar dengan awan yang bisa menutup bulutnya saja. Iya, kita kan tidak mendengar burung-burung itu mendengar kita dan menangkap kita. Hei, kita sedang berada di wilayah musuh. Ini burung musuh. Nah, tempat inilah yang paling cocok untuk kita tinggal, sampai peperangan itu dimulai. Dari gua ke gua, dari gua ke gua, dari gua. Saka, kita tidak harus menjadi manusia gua. Yang kita butuhkan adalah baju baru. Iya, berbaur lebih baik daripada bersembunyi. Kalau kita menyamar sebagai warga negara api, itu sama baiknya dengan bersembunyi. Dan lagi, mereka punya makanan di luar sana. Lagi pula, siapa yang mau duduk di tanah dan makan belalang gua? Sepertinya pemilihan suara telah terjadi. Ayo kita cari baju baru. Aku tidak tahu tentang ini, tapi baju itu pasti punya orang. Aku ambil yang sutra. Tapi kalau untuk bertahan hidup, aku juga mau bajunya. Tadaa! Aku anak normal. Aku mungkin harus pakai sepatu. Tapi aku tidak bisa melihat dengan baik. Maaf, sepatu. Akhirnya, inilah sepatu gaya untuk pengendali bumi yang buta. Bagaimana penampilanku? Kalung ibumu ya? Oh, iya. Aku rasa ini jelas terlihat dari suku air, kan? Aku biasa mengunjungi temanku Kuzon ratusan tahun yang lalu. Jadi ikuti aku saja ya, dan tetap tenang. Seperti yang dikatakan negara api, tetap penyala. Salam, pria panas. Hai. Kurasa. Jadi kita ke toko daging? Ayolah, Eng. Semua orang di sini makan daging. Bahkan daging itu sendiri. Kalian saja yang makan. Aku akan cari daun selada di tempat sampah. Halo. Hai. 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 Sudah selesai. Kami menangkapmu. Aku ditangkap. Sangat jelas terlihat di sini bukanlah tempatmu. Lain kali kalau kau ingin membolos, kau lebih baik melepaskan seragam sekolahmu. Oh, ini sebuah pemikiran baru yang siap untuk dibentuk. Benar. Ayo mulai pembentukan. Tunggu dulu. Kau bukan dari negara api. Jelas sekali kalau kau dari koloni. Iya, koloni. Tentu saja, koloni negara api di kerajaan bumi. Tingkah lakumu buruk sekali. Di kampung halaman kami, kau harus menghormat pada yang lebih tua. Begini caranya. Maaf, Bu. Di dalam ruangan, ikat kepala dilepas. Aku punya luka, dan itu memalukan. Baiklah, siapa namamu? Atau harus aku panggil gelandangan dari koloni yang tidak sopan? Gelandangan sudah cukup. Atau, eh, kuzon.